Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak memastikan akan mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak pada semester ke-2 tahun 2021 ini. Dirjen Pajak Surya Utomeng mengungkapkan terdapat tiga kebijakan pokok yang akan dijalankan untuk optimalisasi pajak. Demi memastikan target penerimaan negara tercapai, Direktorat Jenderal Pajak akan mendorong tiga langkah optimalisasi penerimaan di semester ke-2 tahun ini. Pertama, pemberian kemudahan layanan berbasis digital untuk mempermudah pelayanan wajib pajak, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak akan lebih mudah dilakukan pada waktu yang ditentukan. Kedua, mendorong pengawasan pembayaran masa dan pengawasan kepetuhan. Dirjen Pajak akan memanfaatkan data dan informasi. Dan ketiga, melalui perluasan basis perpajakan, khususnya terkait dengan transaksi perdagangan melalui sistem elektronik. Langkah-langkah ini dipandang, Dirjen Pajak Suryo Utomo akan mendekatkan penerimaan pada target tahun ini. Apalagi adanya sistem digital yang makin berkembang, Dirjen Pajak yakin penerimaan pajak akan lebih mudah dikumpulkan. Kami respon bahwa untuk tetap menjaga penerimaan pajak, ya kami akan terus melakukan beberapa aktivitas. Yang pertama, kami mencoba untuk memudahkan layanan sebetulnya, karena melihat situasi pandemi yang luar biasa ini. Layanan berbasis digital merupakan alternatif yang terus-menerus kami kembangkan, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban wajib pajak, termasuk di dalamnya menyetorkan pajak, akan lebih mudah dilakukan oleh wajib pajak pada waktu... Terima kasih telah menonton!